Baik, kembali saya ucapkan selamat hari sabat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini yaitu ibadah doa. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yaitu dengan judul Gunung Batu Keluputan. Gunung Batu Keluputan. Kita akan bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan mengenai judul kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan, 1 Samuel pasal 23 ayat 25 sampai ke 28. 1 Samuel pasal 23 ayat 25 sampai ke 28 sebagai judul kita pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus membaca firman Tuhan, 1 Samuel pasal ke 23 ayat 25 sampai ke 28. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergi layak ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maun. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maun. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Ini adalah judul firman kita pada malam hari ini. Gunung Batu Keluputan. Di sini firman Tuhan mengatakan Saul mengejar. Saul mengejar-ngejar Daud. Sampai pada akhirnya Saul berada di gunung, karena Daud tinggal di Gunung Batu di padang gurun Maun, maka Saul berjalan dari sisi gunung yang sebelah sini dan Daud di sisi sebelahnya lagi. Sudah hampir terkepung saudara. Tapi datang berita, datang pesan, segera undur. Sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Akhirnya ditarik pasukan. Tidak lagi mengepung Daud yang sudah terkepung, sudah tidak bisa bergerak lagi, tidak dapat mengelakkan lagi, mengelakkan diri lagi. Undur. Saudara, kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai luput ini sendiri artinya itu adalah lepas atau terhindar atau meleset, tidak kena. Itu adalah arti daripada luput dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara, dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita pernah mendengar. pernah mendengar bagaimana peristiwa, peristiwa WTC yang di mana terjadi yang namanya pembajakan pesawat komersil dan akhirnya ditabrakan. Dan peristiwa itu dicatat 11 September 2001. Bagaimana orang yang lolos dari teror daripada penabrakan pesawat itu di gedung WTC. Padahal orang itu mau masuk ke dalam gedung, saudara, tapi ketika itu dia melihat bagaimana pesawat itu langsung menabrak. Akhirnya orang tersebut selamat, saudara. Yang kedua, lolos dari mobil yang hampir saja menabraknya. Tidak sampai sejengkal, saudara. Lolos. Ada juga yang lolos dari kereta api yang melaju kencang. Ia dapat lolos dari kereta api yang akan menabrak dia. Sepersekian detik, saudara. Lolos, saudara. Ada lagi yang lolos dari kejatuhan benda yang berat dan jatuhnya itu tepat ketika di depan ia duduk, saudara. Ada juga orang yang terluput daripada kejatuhan kontainer yang penuh dengan muatan atau syarat dengan muatan. Saudara, kita melihat. Bagaimana orang-orang yang bisa lolos, saudara. Orang-orang yang bisa luput. Sepersekian detik, saudara. Sejengkal kita. Mereka bisa mengalami yang namanya lolos dari kematian. Lolos dari maut. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama. Melihat apa yang dapat kita pelajari mengenai gunung, batu, keluputan ini. Agar kita bersama-sama boleh semakin hari semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat peristiwa yang dialami oleh Daud, bagaimana Daud bisa menjadi target utama daripada Saul. hanya karena pujian saat itu Daud sudah mengalahkan daripada Goliat yang tinggi, besar. Dikalahkan oleh Daud. Maka akhirnya tentara Filistin pun kocar kacir. Tentara Filistin dapat dikalahkan. Maka ketika mereka kembali, ketika Daud kembali mengalahkan orang Filistin, dan orang-orang Israel menyongsong kedatangan mereka. Termasuk juga sang raja yaitu Saul. Maka perempuan-perempuan mereka menyanyi. Kenapa? Karena suka cita, saudara. Menang perang, saudara. Suka cita, menari-nari. Maka mereka menyanyikan pujian berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mulai saat itu, saudara. Saul dipenuhi dengan amarah. Saul dipenuhi dengan kedengkian. Saul dipenuhi dengan iri hati, saudara. Terus ingin kematian daripada Daud. Kenapa? Ini adalah saingan saya. Dia menganggap Daud ini sebagai saingannya, saudara. Tidak ada orang yang berani ketika Goliat menantang. Tapi ketika Daud berperang, maju melawan daripada Goliat, saudara, dan mengalahkan orang-orang Filistin. Malah kita melihat pencapaian yang dicapai oleh Daud luar biasa bagus, saudara. Seharusnya bisa mendapatkan pujian daripada seorang raja. Tapi kita melihat raja ketika perempuan-perempuan memuji, menari-nari, berbalas-balasan. Dia mengalahkan beribu-ribu. Sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, saudara. Akhirnya Saul. Mulai saat itu membenci Saul. Membenci Daud. Mendengki Daud. Marah terhadap Daud. Maka setiap kali dia punya kesempatan ingin membinasakan Daud. Ingin kematian daripada Daud. Ketika dia melemparkan tombak, bersyukur Daud masih dapat mengelakkan dan beberapa kali. Daud pun mengelakkan daripada sasaran tombak yang dilemparkan oleh Saul. Saudara, maka pengejaran demi pengejaran pun dilakukan oleh Saul. Daud sebagai seorang buronan di hadapan Saul, saudara. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan. Artinya bagaimana peristiwa yang dialami oleh Daud. Apa yang dapat kita pelajari melalui peristiwa yang dialami oleh Daud. Yaitu gunung batu keluputan ini. Yang mengapa bisa disebut sebagai gunung batu keluputan. Daud ibarat peribasa. Bagai telur di ujung tanduk. Artinya keadaan sudah sangat genting. Kritis, saudara. Sudah sangat genting sekali. Itu keadaan yang dialami oleh Daud. Kita akan melihat hal yang pertama. Gunung batu keluputan. Hal yang pertama kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Satu Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Satu Samuel pasal 23 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Maka Daud tinggal di Padanggurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di Padanggurun Ziv. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Luar biasa ya Tuhan. Dikejar-kejar Daud oleh Saul. Jadi target utama. Tapi kita melihat ya luar biasa Tuhan. Daud tinggal di Padanggurun. Di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan. Di Padanggurun Ziv. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saudara, apa yang dapat kita pelajari daripada peristiwa ini? Hal yang pertama. Yaitu Allah ada di pihak Daud. Allah ada di pihak Daud. Kita melihat Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Yaitu ke dalam tangan Saul. Saudara. Allah ada di pihak Daud. Allah tidak membiarkan Daud mendapatkan yang namanya kebinasaan. Kalau kita melihat ya dari segi jumlah saudara Daud ini sudah pasti kalah saudara. Kita lihat perbandingannya. 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8. Dan 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehilah dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ayat 13. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya kira-kira enam ratus orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehilah dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehilah. Maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara perbandingannya jauh. Seluruh Israel, pasukan, seluruh rakyat, pasukan yang mengikuti Saul. Sedangkan Daud, saudara, hanya pasukannya berapa orang? Enam ratus. Perbandingannya sangat jauh. Jumlah kalah. Dari segi jumlah, kalah, saudara. Tapi luar biasa Allah. Ketika Allah ada di pihak Daud, saudara, kita melihat bagaimana Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Jumlah kalah, saudara. Kalau segi manusia, pemikiran kita manusia. Pasti, kalau jumlahnya banyak pasti menang, saudara. Tidak mungkin kalah, pasti menang. Hitung-hitungan manusia, saudara. Apalagi yang dapat kita lihat, saudara, Ketika Daud merasakan bahwa dalam jumlah kalah. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Tapi dari sisi manusia, saudara. Dari sisi manusia, Daud tentunya juga punya ada rasa takut. Ada rasa gentar. Kenapa dikejar-kejar, saudara? Lari ke kota ini, lari ke gunung ini, sembunyi di sana, sembunyi di sini. Dikejar-kejar terus, saudara. Ada rasa takut dari segi manusia. Dari segi Daud sendiri. Itu adalah hal yang wajar. Kita lihat. Ayat yang kelima belas. 1 Samuel pasal 23, ayat kelima belas. Demikian firman Tuhan. Daud takut. Karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di Padanggurun, Ziv di Koresa. Saudara. Dari segi jumlah kalah. Dari dalam dirinya terus juga dikejar rasa khawatir, takut, cemas, saudara. Ini bagaimana nasib saya? Betul gak, saudara? Memang dari segi manusia wajar. Ada rasa takut, was-was, khawatir. Tapi sekali lagi, saudara. Luar biasa Allah kita. Allah ada di pihak dia. Allah ada di pihak kita, saudara. Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Maka siapa yang diutus oleh Tuhan, saudara? Kita melihat. Ayat yang ke-16. Maka bersiaplah Yonatan, anak Saul. Lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Saudara. Ketika Daud cemas. Ketika Daud takut, khawatir. Tuhan yang mengirimkan seorang teman, penolong dia. Sahabat karibnya, saudara. Yonatan. Padahal ayahnya adalah yang mengejar-ngejar dia, saudara. Tapi kita melihat, bagaimana Tuhan begitu luar biasa. Ketika Daud takut, Tuhan memberikan seorang untuk memberikan kekuatan. Untuk memberikan penghiburan kepada Daud. Saat di dalam kecemasan dia, saat di dalam ketakutan dia. Saat di dalam pergumulan yang dihadapi. Saat dia menjadikan, menjadi seorang buronan di hadapan Saul, sang rajanya. Maka kita melihat, bahwa Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Mungkin saat itu juga Daud merasakan kelemahan, saudara. Tuhan, ini masalah datang bertubi-tubi. Datang menghampiri saya, saudara. Tapi kita melihat, Yonatan datang memberikan penguatan, saudara. Memberikan penguatan atas kepercayaan Daud kepada Tuhan alanya. Bahkan di sini, Yonatan juga memberikan satu statement yang luar biasa kepada Daud. Dan ayat 17, dan berkata kepadanya, janganlah takut. Saudara, sebab tangan ayatku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayatku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Saudara, di sini sekali lagi Yonatan memberikan penguatan lagi kepada Daud. Jangan takut. Jangan takut, sebab tangan ayatku tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Aku akan menjadi orang kedua. Coba bayangkan ya, Yonatan seharusnya dia melanjutkan ke pemimpinan. Tongkat estapet kerajaan itu sebagai putra mahkota daripada Saul. Tapi kita melihat bagaimana Yonatan begitu kasih. Begitu mengasihi daripada Daud. Begitu mengasihi saudaranya. Maka seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal, Pak Amsal pasal 17 ayat 17. Di sini dikatakan, Amsal pasal 17 ayat 17, demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian juga dengan Amsal pasal 18 ayat 23, ayat 24 dikatakan. Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara, jadi kita melihat bagaimana Yonatan dapat menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Memberikan penguatan kepada saudaranya, yaitu Daud. Daud saat itu dalam ketakutan, lemah tentu saudara. Maka yang dilakukan oleh Yonatan, ia menguatkan kepercayaan Daud lagi kepada Tuhan alanya. Jangan takut, bawa tangan daripada ayahku tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja etas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Yonatan memberikan penguatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah ada di pihak Daud, Allah hari ini ada di pihak kita. Siapa yang akan dapat melawan kita saudara? Kita lihat Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara tidak ada. Tidak ada orang yang dapat melawan Tuhan saudara. Ketika Tuhan ada di pihak kita. Ketika Tuhan berada di posisi kita saudara. Ada bersama-sama dengan kita. Menjadi sekutu kita. Saudara luar biasa. Hari ini biarlah kita juga dapat bersama-sama belajar apa yang dapat kita lihat dari peristiwa Gunung Batu Keluputan ini. Mari kita dapat melihat bahwa ketika kita berada di dalam pergumulan kita, ketika kita berada di dalam setiap permasalahan kita saudara. Ketika kita menghadapi berbagai penderitaan kesukaran, terkhususnya juga di masa pandemi ini saudara. Ketika beberapa waktu yang lalu juga saya mengalami yang namanya terpapar ya virus COVID-19 ini saudara. Dua sampai tiga hari itu ya rasanya tentu tidak enak saudara. Rasa itu waktu itu lebih panjang gitu ya. Kapan ini lewat ya waktu satu malam ini? Demam saudara. Sakit kepala. Ya itu yang saya rasakan. Bagaimana ya kalau saya juga membayangkan saat itu. Bagaimana orang yang menderita vertigo, yang menderita sakit kepala yang luar biasa saudara. Migren dan lain sebagainya. Ini yang saya alami. Bagaimana orang yang menderita demikian saudara. Tapi bersyukur saudara. Kita punya sodasi iman yang dapat memberikan dukungan saudara. Dapat memberikan support, dapat memberikan perhatian kepada kita. Dapat memberikan doa-doanya kepada kita. Sehingga ya puji Tuhan. Berangsur-angsur saya pun mengalami yang namanya kesembuhan. Tentu semata-mata saudara kita melihat ada dukungan saudara. Ada support. Ini yang penting saudara. Ketika kita saat mengalami sakit ya orang-orang yang mungkin punya iman yang besar pun saudara bisa mengalami yang namanya kelemahan itu sendiri. Bisa saudara. Elia pun pernah mengalami kelemahan itu saudara. Dia pengen mati saudara. Saudara luar biasa ya Tuhan Allah kita. Ada memberikan yang namanya teman. Sahabat yang lebih karib daripada saudara. Sahabat yang dapat bersama-sama saat kita di dalam kesukaran saudara. Memberikan support, memberikan semangat, yang memberikan dukungan moral. Menguatkan kembali kepercayaan kepada Tuhan Allah kita. Jika Allah di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita. Hal yang kedua kita melihat. 1 Samuel 23, 28. 1 Samuel 23, 28. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 23, 28. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filisin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Hal yang kedua. Siapakah gunung batu itu? Gunung batu itu adalah Tuhan Allah kita. Allah kita adalah gunung batu itu sendiri. Kita lihat Yesaya pasal 26 ayat 4. Yesaya pasal 26 ayat 4. Kitab Yesaya pasal 26 ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Gunung batu keluputan. Bahwa Tuhan Allah kita adalah gunung batu itu sendiri. Tuhan Allah kita adalah gunung batu yang kekal. Oleh karena itu kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Gunung batu kita adalah gunung batu yang dimana. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Kita lihat naswiman Tuhan. Di dalam kitab ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Gunung batu yang pekerjanya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia. Dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia. Gunung batu yang pekerjanya sempurna. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia. Gunung batu kita adalah Allah yang setia, saudara. Luar biasa. Gunung batu kita adalah Allah yang setia. Di mana permasalahan yang dihadapi Daud ini, saudara, adalah permasalahan yang pelik, saudara. Di tengah-tengah sukunya sendiri dia tertolak, kita lihat. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel kembali, pasal yang ke-23, ayat yang ke-19. 1 Samuel 23, ayat yang ke-19. Siapa sih orang-orang Zip ini? 1 Samuel pasal 23, ayat yang ke-19, tetapi beberapa orang Zip pergi menghadap Saul di Gibeah dan berkata, Daud menyembunyikan diri di dekat kami, di kubu-kubu gunung, dekat Koresa di Bukit Hakila, di sebelah selatan Padang Belantara. Kita lihat referensinya, Yosua 15, ayat yang ke-55. Yosua pasal 15, ayat 55. Yosua pasal 15, ayat 55. Maun, Karmel, Zip, Yuta. Ini adalah dengan judul perikop, kota-kota suku Yehuda. Saudara, siapakah Daud, saudara? Orang Yehuda, saudara. Anak Isai, orang Yehuda. Ini Zip ini masih saudara, saudara. Sama suku Yehuda. Tapi kita melihat bagaimana orang-orang Zip, oleh karena melihat mungkin, mungkin saja ya, karena juga takut melihat bagaimana kejadian yang dinob. Orang-orang Nob dibunuh semua oleh Saul, saudara. Mungkin juga takut ya, orang-orang Zip. Tapi kita melihat bagaimana orang-orang Zip yang sebenarnya termasuk orang Yehuda, sama saudara. Ya sesuku ya. Kita melihat bagaimana mereka berhianat terhadap Daud. Daud akan diserahkan, ya diberitahukan kepada Saul bahwa dia menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung, dekat Koresa di bukit Hakila. Maka berkatalah Daud, diberkatilah kamu oleh Tuhan ya, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Cari ya, cari kepastian lagi, berusaha mengetahui di mana ia berada. Nanti sampaikan kembali kepadaku. Saudara, orang-orang Zip yang notabene adalah suku Yehuda. Kaum sendiri, sama seperti Daud. Tetapi kita melihat ya bagaimana mereka berhianat. Mereka tidak setia terhadap rekannya, terhadap saudaranya, saudara. Kita melihat ya, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Dia adalah gunung batu kita. Oleh karena itu mari, ya kita tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, Allah kita. Kepada Tuhan, gunung batu kita. Dia adalah Allah yang setia, walaupun manusia, saudara, tidak setia sama kita. Mungkin meninggalkan kita, saudara. Tapi mari kita bersama-sama. Tetap ya percaya kepada Tuhan Allah kita, Allah yang setia. Dimana juga disini dikatakan Saul, dia mempergunakan nama Tuhan, saudara. Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan. Karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Seakan-akan, saudara, ini adalah berkat yang dari Tuhan. Kepada orang-orang Zip. Kalau kita melihat ya bagaimana Saul ketika dia tertolak oleh Tuhan. Karena dia melakukan yang namanya pelanggaran atas firman Tuhan. Atas perintah Tuhan. Maka pada akhirnya roh Tuhan undur daripada Saul. Kalau kita lihat nanti 1 Samuel pasal 16, 14, dan 15. Roh Tuhan undur daripada Saul, maka roh jahat yang masuk ke dalam diri Saul. Tetapi pada diri Daud, luar biasa, saudara. Roh Tuhan bersama-sama dengan Daud. Roh Tuhan ya ada di dalam diri Daud. Perbandingan yang jauh sekali, saudara. Tuhan ya adalah gunung batu kita. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan yang namanya ketidakadilan, saudara. Dia akan senantiasa melawat kita. Dia akan senantiasa memperhatikan kita. Maka pada ayat selanjutnya kita akan melihat siapakah Allah gunung batu kita itu. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 22, ayat yang ketiga. 2 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Mohon maaf, ayat yang ketiga. 2 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang ketiga. Allah ku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisai ku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Saudara, kita melihat yang selanjutnya. Allah itu adalah gunung batu kita. Ya Allah itu adalah Allah yang setia. Yang kedua adalah Allah gunung batu kita adalah tempat aku berlindung. Tempat perlindungan kita. Saudara, kita melihat, kalau kita melihat pada ayat yang ke-1 Samuel tadi perbandingannya, ayat yang ke-23, 25 dan 26. Ketika Saul dengan orang-orang yang mencari Daud, maka diberitahukan hal itu kepada Daud. Dan Daud pergi ke gunung batu. Maka mereka berada, Daud berada di gunung yang satu, sedangkan Saul di sisi yang lain. Tetapi kita melihat bagaimana ya pada akhirnya Daud pun terpojok, saudara. Sudah terkepung posisinya. Tinggal sekali sekak, mati, saudara. Kita melihat janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah gunung batu kita. Allah itu adalah gunung batu kita, saudara. Tempat perlindungan kita. Dia akan senantiasa memberikan perlindungannya bagi kita. Ketika orang-orang Israel berada di padang gurun, saudara. Terik matahari yang luar biasa panas. Malam yang bisa dinginnya bisa ekstrim, saudara. Tapi Tuhan memberikan tiang awan dan juga tiang api bagi orang-orang Israel. Memberikan perlindungannya nyata, saudara. Kasih karunia Tuhan nyata bagi orang-orang Israel. Memberikan perlindungannya bagi umat-umatnya. Hari ini kita melihat bagaimana Daud mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Allah adalah gunung batunya. Allah adalah gunung batu tempat perlindungan dia. Itu adalah hal yang dialami oleh Daud. Dan yang ketiga kita melihat, Allah gunung batu itu siapakah bagi Daud. Dua Samuel pasal 22, ayat 47. Dua Samuel pasal 22, ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan ditinggikanlah kiranya. Allah gunung batu keselamatanku, saudara. Gunung batu itu adalah Allah sendiri. Allah sebagai tempat keselamatan dia. Allah adalah gunung batu keselamatan bagi Daud, saudara. Saat dia menghadapi yang namanya permasalahan. Saat dia menghadapi pergumulan kehidupan dia. Saudara, mungkin kita sudah mendengar bagaimana pujian saat Tuhan tahu. Saat kita perlu Tuhan, Tuhan tahu, saudara. Saat kita minta, Tuhan pun mendengar. Saat kita percaya, Tuhan bekerja. Saat kita menangis pun Tuhan tahu, saudara. Saat kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan. Demikian juga dengan pujian kita, saudara. Bagaimana di situ dikatakan dalam pujian 352, yang akan kita nyanyikan nanti. Dia mengangkat beban beratku. Dia menegakkan aku. Supaya aku tidak goya. Tuhan memberikan kekuatan baru kepada aku, saudara. Syair-syair ini tentu, saudara, akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan ala kita adalah gunung batu itu sendiri. Dia adalah Allah yang setia, dia akan memberikan pelindungannya, dia akan memberikan keselamatannya bagi kita. Saudara, ketika Daud mengatakan, bahwa kemanakah aku melayangkan pandanganku. Ke gunung-gunung, dia melayangkan pandangannya. Ketika dia melayangkan pandangannya ke gunung-gunung, maka dia mengatakan, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku, ialah daripada Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa, saudara. Hari ini, mari kita bersama-sama sebagai umatnya. Mari kita jadikan juga Allah sebagai gunung batu kita. Dia adalah Allah yang setia, saudara. Dia tidak pernah akan berhianat terhadap kita. Dia akan senang-senang memperhatikan setiap tangisan kita, setiap seruan kita. Dia akan menjadi tempat perlindungan kita. Dia akan menjadikan gunung batu keselamatan kita. Itu adalah janji Tuhan, saudara. Kenapa? Ketika dia berjanji, dia akan senantiasa menggenap ini. Dia akan senantiasa melakukannya bagi kita yang percaya kepadanya. Yang terakhir, kita akan melihat Masmur 54, ayat 1-9. Masmur 54, ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Masmur 54, ayat 9. Ini adalah doa dalam menghadapi musuh. Ayat 1, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zivi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepada aku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angku bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah, selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seterus-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandangi musuhku. Hal yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita sama-sama pelajari daripada peristiwa gunung, batu, keluputan ini. Yang ketiga ialah hanya kepada Allah saja. Daud menaikan doa dan permohonannya. Ini adalah doa yang dinaikan oleh Daud. Ketika saat Daud mengalami yang namanya pengejaran demi pengejaran. Apakah Daud, saudara, tidak berserah kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan. Tentu Daud bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tidak mungkin Daud tidak berserah, saudara. Tidak mungkin dia tidak berdoa. Tapi kita melihat, pada saat dia menghadapi pengejaran demi pengejaran, saudara, ada kalanya dia juga mengalami kelemahan. Takut, cemas, khawatir, saudara. Tapi itu adalah hal yang wajar. Tapi kita melihat, saat dia mengalami hal itu, ketika saudaranya memberikan penguatan kepada dia, ketika saudaranya memberikan kekuatan kepada dia, bahwa ayahnya tidak akan yang namanya menangkap daripada Daud itu sendiri. Bahkan, engkau akan menjadi raja atas Israel. Aku akan menjadi orang yang kedua di bawahmu. Yonatan memberikan penguatan agar Daud kembali kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, Daud menaikkan doa dia kepada Tuhan Allahnya. Dia menaikkan doa kepada Tuhan Allahnya, saudara. Saat apa saat menghadapi kesesakan. Ini adalah masa-masa kesulitan bagi Daud. Masa-masa kesesakan bagi Daud. Kalau kita dalam keadaan aman, tentram, damai, kita bisa mengucap syukur, saudara. Tapi saat kita menghadapi kesulitan, beban berat, apakah kita juga bisa sama seperti Daud yang dapat menaikkan doa kita kepada Tuhan Allah kita. Hanya kepada Tuhan dia menaikkan doanya dan juga permohonannya. Saudara, tidak kepada ilah-ilah yang lain. Tidak kepada Allah yang lain. Bahkan di sini dikatakan pada ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku, saudara. Masmur 5, 4, ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saat kita menghadapi kesulitan, saudara. Saat kita menghadapi kesesakan, biasanya kita doanya sungguh-sungguh, saudara. Sungguh-sungguh, benar-benar bersandar kepada Tuhan. Bahkan kita mengeluarkan air mata kita di hadapan Tuhan. Demi apa? Demi kasih karunia Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kelepasan. Supaya Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, saudara. Sama seperti Daud. Daud menaikan doa ketika dia dalam kejaran daripada Saul. Ketika dia di dalam pengepungan. Saat sudah sekali sekak mati, saudara Daud. Sudah tidak bisa ada jalan lagi. Tapi tiba-tiba aneh ya. Ada pasukan musuh, ayo mundur. Akhirnya mundur, saudara. Saul kembali untuk berperang kepada orang Filistin. Akhirnya Daud mendapatkan yang namanya keluputan, kelepasan, saudara. Hari ini kita melihat bagaimana Daud sungguh-sungguh percaya. Daud tidak melupakan Tuhan Allahnya. Ini penting bagi kita. Saat kita menghadapi kesukaran, penderitaan, kesulitan. Mari, ya jangan biarkan kita lupa ya kepada Tuhan Allah kita. Jangan kita sekali-kali melupakan Tuhan Allah kita. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Daud juga adalah sama di dalam kita. Bahwa Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Tuhan yang akan menopang umatnya, saudara, ketika menghadapi pergumulan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya kita melihat Nas Firman Tuhan yang terakhir. Masmur 37 dan 40. Masmur pasal 37, ayat yang ke-40. Demikian Firman Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Saudara, Firman Tuhan mengatakan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Ketika kita menaikkan doa-doa kita kehadapan Tuhan Allah kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan. Ketika kita berlindung kepada Tuhan di bawah naungan sayapnya, saudara. Maka Tuhan menjadi penolong kita. Tuhan yang akan memberikan keluputan bagi kita. Biarlah kiranya pada kesempatan malam hari ini. Gunung batu keluputan dapat memberikan pengajaran yang berharga. Dapat memberikan pengajaran yang indah bagi kita semua. Allah ada di pihak kita. Walaupun pasukan musuh banyak, saudara. Melebihi pasukan kita. Kalah jumlah. Tapi kita melihat bahwa Tuhan tidak menyerahkan. Daud ke dalam tangan Saul. Luar biasa Tuhan Allah kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Ada saudara yang akan memberikan penguatan kepada kita. Saudara yang akan memberikan penguatan kepada Tuhan Allah kita. Semakin hari kita semakin dikuatkan. Bahwa Tuhan senantiasa berserta dengan kita. Bahwa Tuhan ada di pihak kita. Yang kedua adalah Allah adalah gunung batu kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah akan mengingkari janjinya. Dia tidak akan pernah mengkhianat kita. Walaupun manusia bisa mengkhianat kita, saudara. Tapi Tuhan, dia adalah Allah yang setia. Selanjutnya adalah bagaimana Allah gunung batu kita itu adalah tempat pelindungan kita. Dan juga tempat keselamatan kita. Dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan keluputan bagi kita. Dalam setiap persoalan kehidupan kita, permasalahan kita. Dan yang terakhir, ketika Daud di dalam menghadapi permasalahan kehidupan dia, hanya kepada Tuhan Allahnya. Dia menaikkan doa dan permohonan. Maka kita melihat ya, luar biasa. Tuhan menjadi gunung batu keluputan itu sendiri. Sehingga Daud dapat bersyukur. Sehingga Daud juga dapat memuliakan nama Tuhan. Hari ini, biar akhirnya firman Tuhan dapat memberikan, meneguhkan iman kita semua. Semakin hari, kita semakin tetap bersandar kepada Tuhan. Dan juga setia kepada Tuhan Allah kita. Dan kita mohon agar Tuhan senantiasa menguatkan kita. Yang melalui kuat kuasa roh kudusnya. Biarlah roh kudus Tuhan senantiasa memenuhi hati kita. Sama seperti di mana ketika kita terus mendapatkan yang namanya kasih karunia Tuhan. Roh kudus senantiasa tinggal di dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.